Rekan-rekan semuanya saya ingin menjelaskan ulang terhadap sebuah pernyataan di ICT tentang learning environment Namun kita pandang dari sisi ergonomi Dari sisi inilah, maka beberapa dipandang sangat luas sekali Saya buka, ini bisa Anda cari, linknya akan kita bagi Tapi sebenarnya sudah kita bagi ya, di atas Oke, saya translate ke Indonesia Bahwa ada sebuah klausul dalam definisi lingkungan belajar Itu beberapa orang sudah menjelaskan bahwa lingkungan belajar adalah ruang fisik Memang disediakan untuk belajar Lingkungan, ruang kelas, dan sebagainya itu jelas Ada juga yang non-fisik Ada Namun bukan jenis yang abso Yang abstrak Jelas ada Wujudnya Dalam psikologis juga pun ada Baik Kalau ini saya menjelaskan tentang komponennya Maka ada beberapa komponen Yang secara umum Itu dijelaskan oleh Herr Harmon Pioner, Bennett, dan Harmon Itu jelas menjelaskan disini Bahwa lingkungan ini adalah lingkungan kerja Lingkungan kerja di mana ada sesuai Itu berpartisipasi Artinya berinteraksi Ada interaksi Kalau tidak ada interaksi Itu bukan learning environment Menurut Harmon Tentunya Harmon ini memiliki landasan Karena ini dia melakukan risetnya banyak sekali Dari semua lini yang dia pelajari Memang ada sisi yang disebut riset Dan riset itu menunjukkan ada beberapa hubungan Namun beberapa tersebut bisa kita simpulkan Memang ada lingkungan fisik yang paling dominan Saat ini yang dibahas di tahun ini Ini tahun Ini sudah lama Tahun sekian itu sudah Sekarang 2000 ya Tahun 2000 itu memang lingkungan fisik Oke Kalau ini kita gabungkan Itu nanti rekan-rekan akan membaca sebuah Introduksi Tentang ini Ada pertanyaan mendasar Karena inilah jembatan untuk masuk ke instructional technology Jadi Kalau tidak bisa ditanyai seperti ini Maka Itu bukan learning environment Contohnya Akankah ruang belajar sesuai dengan kehadiran dan strategi pengajaran Apakah bisa sesuai Nah disitu Letaknya learning environment Jika itu tidak masuk dalam konstruksi 1,2,3,4,5,6 Maka Tidak bisa kita katakan itu adalah lingkungan Jadi ini adalah Ada maksudnya Tapi bukan harus tempat duduk ya Tidak ada Tapi ini salah satu contoh Misalkan ini Anda ganti Ini X Ini X Ini X Ini X Maka learning environment Maka learning environmentnya Tentunya bukan masker Itu sebuah pertanyaan Ini EGZ Ini EGZ Instruksi ini learning Instruksi ini pembelajar Belajar Apakah disitu EGZ nya Anda ganti-ganti sendiri Kalau itu masuk Kalau itu masuk Itu maka akan Menjadi lingkungan Misalkan ini game Perangkatnya apa Ini diganti EGZ Apakah bisa mempengaruhi Konsentrasi Ya tempat duduk bisa Nyaman Tetapi mempengaruhi Konsentrasi Tidak bisa Tambah Tambah tidur Berarti dia bukan Learning environment Dia noise Pengganggu Kalau kursinya Terlalu Nyaman Karena pemilihan kursi Kan macam-macam ya Orang menyebut Nyaman kan beda-beda Tapi apakah Mendukung konsentrasi Nah itu yang Dipikirkan Nah learning environment Juga sama Apakah ini Mengarahkan Ke learningnya Atau justru Mengarahkan Ke restnya Istirahatnya Itu kan menjadi Persoalan Nah oleh karena Ini pertanyaan mendasar Ini pertanyaan mendasar Yang Ini-ininya Itu bisa diganti-ganti Itu menurut Tasmer dan Haris Tahun 92 Jadi rekan-rekan Ini melakukan riset Diawali dari itu Kalau bukan itu Saya pikir Itu bukan Masuk dalam Learning environment Sama ya Interaction Jadi Intinya ada Di interaksi sosial Dan ini Sudah Konstruksinya Juga seperti itu Ini kan Ada beberapa Ada Dia mendukung Interaksi sosial Dan seterusnya Dan seterusnya Nah berarti Tempat duduk itu Mendukung apanya Di Desain Kalau tidak ada itu Jelas bukan Learning environment Anda putuskan Jangan saja Oke Teman-teman Supaya nanti Teman-teman Membuat Naskahnya Tidak ngawur Tidak ngawur Saya tidak ingin Teman-teman Terjebak Dalam Konstruksi tugas Bukan Ini ide Anda Apa Sebagai seorang Master Layak tidak Rekan-rekan Memiliki Konstruk Master Yaitu Mampu Memberikan Solusi Dalam Kegiatan Belajar Anda Mudah-mudahan Sedikit ini Supaya teman-teman Lebih menghargai Waktu Karena waktu Kita harus berjalan Dan Semakin Anda Menunda Menunda Atau Menunda Kegiatan Belajar Anda Maka sebenarnya Bukan semakin Kuat ya Justru Anda Tidak akan mendapatkan Masukan yang Tepat Anda akan Lebih Terlambat lagi Karena apa Momen itu Sangat cepat Mudah-mudahan Rekan Menemukan Gagasannya Mumpung Masih awal Sehingga Teman-teman Tidak dikatakan Terlalu Lambat Terlalu Lambat Dalam Menentukan Kita Boleh Tepat Kita Boleh Tepat Boleh Agak Lambat Tapi Kalau Terlalu Lambat Jangan Apalagi Terlalu Lambat Dan Salah Mempersepsikan Yang disebut Learning Environment Mudah-mudahan Segera Dimunculkan Apa itu Learning Environment Supaya Nanti Gambaran Anda Jelas Tentunya Tidak harus Mencontoh Saya Idenya Tidak Silahkan Teman-teman Menguatkan Sendiri Baya Apa Mari Kita Sama-sama Melakukan Kegiatan Belajar Sesuai Dengan Kapasitas Kita Masing-masing Dan Saya Berharap Rekan-rekan Dalam Konsumsi Yang Tepat Waktu Bukannya Apa Karena Semakin Anda Lampat Bentuknya Saya Akan Kesulitan Memimping Sudara Sulit Bagi Saya Menentukan Anda Mengarah Kemana Apa Kesalahannya Terima kasih Rekan-rekan Semoga Ini Menjadi Pencerahan Untuk Kita Semua Karena Lingkungan Belajar Kita Mencoba Adalah Lingkungan Yang Semuanya Mendukung Konsentrasi Anda Terima kasih